Pemirsa seorang ibu rumah tangga nekat meracuni anak tirinya dengan minuman kopi yang dicampur dengan racun tikus. Beruntung kondisi korban yang kritis diketahui sang paman dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sang ibu melakukan hal tersebut lantaran sakit hati dengan sang suami. Inilah kondisi korban, bayi haki yang berusia 11 tahun sesaat setelah meminum kopi bercampur racun tikus yang diberikan oleh ibu tirinya. Korban mengalami muntah-muntah dan kejang. Beruntung paman korban mengetahui kondisi bayi haki saat kritis dan segera melarikannya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Sementara sang ibu tiri, Riwanti, langsung diamankan pihak keluarga. Ia juga mengaku telah meracuni anak tirinya dengan racun tikus. Setelah diamankan keluarga dan dibawa ke pihak kepolisian, pelaku peracunan juga mengaku di hadapan petugas, ia meracuni anak tirinya lantaran sakit hati dengan sang suami, ayah kandung korban. Perlu kami sampaikan juga motif kersangka inisial R melakukan meracuni anak tiri dari korban, yaitu karena merasa sakit hati dengan bapak korban dalam ini suami kersangka inisial R. Pelaku peracunan terhadap anak tiri di Desa Kepenghuluan Pondok Resek, Kecematan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hiliriau, kini ditahan polsek pujud atas dugaan, penganiayaan, dan percobaan pembunuhan dengan memasukkan racun tikus ke dalam minuman. Pelaku juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Rokan Hiliriau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Seorang ibu rumah tangga di Rokan Hiliriau, tega meracuni anak tirinya dengan memberi anak tirinya racun tikus yang dicampur dalam minuman kopi kemasan. Ya, yang melatar gerakangi perilaku tersebut atau tindakan tersebut pemirsa diduga karena sang ibu sakit hati dengan ayah korban yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Saat ini sudah bergabung bersama kami, ada Kapolres Rokan Hilir, AKBP Adrian Pramudianto. Selamat sore, Pak. Kita ingin konfirmasi sebelumnya terlebih dahulu apakah betul alasan ibu tiri ini meracuni anak tirinya karena sakit hati dengan ayahnya? Ya, selamat sore. Memang betul alasan meracuni anak tiri itu karena kesal dengan suami pelaku atau ayah kandung dari korban. Kami juga ingin tahu, Pak, bentuk kekesalan ini apakah memang sudah terulang kejadiannya di rumah tangga tersebut atau bagaimana, Pak? Ya, kalau dari hasil ini penyelidikan sawat ini pada saat itu kejadiannya kesalah pada saat lebaran dari si pelaku mengajak ayah kandung korban untuk pulang ke kampung halaman pelaku tapi ayah kandung korban tidak mau jadi dari situlah kesal sampai saat ini karena terus juga si ayah kandungnya terlalu sayang sama korban jadi ada tujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Artinya bisa dikatakan ini sebagai sebuah pembunuhan berencana, Pak? Ya, percobaan ya. Masih percobaan pembunuhan berencana karena korban sampai saat ini Alhamdulillah bisa diselamatkan dan sudah dalam keadaan sehat. Tapi sebenarnya apakah ada masalah rumah tangga, Pak? Pernah cek, cok, mungkin ada KDRT di dalamnya. Ada dugaan ke sana, Pak? Itu sudah kami dalami. Yang jelas motifnya masih kesal saja karena si ayah korban tidak mau pulang, diajak pulang ke kampung dari pelaku. Nah, sementara selama ini hubungan antara korban dengan pelaku itu seperti apa? Jadi korban ini adalah anak tiri dari pelaku. Kebetulan ibu kandung korban sudah meninggal dan pelaku menikah dengan ayah kandung korban. Cuma karena ayah kandung korban sangat sayang kepada korban. Jadi si pelaku ini merasa di nomor dua kan. Tapi ibu-ibu tiri ini sehari-hari seperti apa perlakuannya ke anak tirinya sebelumnya, Pak? Apakah pernah juga melakukan penganiayaan atau mungkin hal yang lainnya? Sampai saat ini masih kita dalami. Kalau informasi dari Paman sih belum ada. Baik, kami ingin tahu, Pak, kondisi terbaru dari korban seperti apa saat ini? Untuk korban, Alhamdulillah, sudah keluar dari rumah sakit dan sudah tidak ada masalah. Jadi sudah kembali ke rumahnya. Oke, ancaman terhadap pelaku seperti apa, Pak? Ancaman, jadi kita kenakan undang-undang perindahan anak sama penghapusan KDRT serta percobaan pembunuhan KUHP bidana itu kalau ancaman hukumannya sih minimal melalui maksimal 15 on berjarah. Terima kasih Kapolres Rokan Hilir, AKBP Andrian, Pramudianto sudah bergabung di Kabar Petang.